Indonesia, kaya akan keragaman kuliner. Kekayaan inilah yang menjerat hati seorang chef internasional asal Perancis, Anthony Yudra. Sejak tahun 1994, ia kerap lusukan ke pasar-pasar tradisional, mencari, dan mendata kuliner khas dan unik asli Indonesia. Sisi nasional, orang Indonesia harus lebih jaga, lebih teliti warisan kuliner. Saya lihat mulai-mulai dari banyak makanan sudah mulai langka, karena orang tidak cari lagi. Terus, orang Indonesia harus bangga dengan kuliner Indonesia. Jangan pikir makanan dari luar lebih gengsi, jadi menurut saya ini utopia sebenarnya. Makanan Indonesia sangat kaya, karena pilihan banyak banget, ada 17 ribu pulau, hampir setiap provinsi punya makanan as, untuk apa? Cari makanan di luar. Tak cukup mengagumi kuliner Indonesia. Sebagai juru masak standar internasional, Anthony sering membawa kuliner Indonesia ke kancah kuliner dunia. Anthony pun sangat yakin kuliner Indonesia bisa bersaing dan bersanding dengan kuliner negara lain. Sisi internasional, makanan Indonesia tidak terkenal di luar, banyak orang tidak tahu. Sampai banyak orang, saya waktu hubungi orang di luar, Bapak ada di mana? Saya ada di Indonesia. Indonesia di mana Pak? India! Bukan Pak, saya Indonesia. Ternyata banyak orang tahu Bali, tapi tidak tahu Indonesia. Mungkin kalau mau ini, mau kuliner Indonesia jadi lebih terkenal di dunia, harus mulai promosi Indonesia dari awal. Kalau orang sudah tahu Indonesia dari mana, bisa lanjut ke promosi kuliner. Anceni atau yang akrab dipanggil hantuah, mulai karir di dunia kuliner sejak tahun 1975. Keahlian sebagai juru masak telah membawanya keliling dunia. Ia pun pernah jadi koki kepresidenan Irak di era Saddam Hussein dan juru masak kerajaan Thailand. Ketika menjabat sebagai head executive chef di sebuah hotel internasional di Jakarta, ia pun mulai jatuh cinta dengan kekayaan kuliner Indonesia. Saya datang di Indonesia tahun 1994, karena kerja saya untuk hotel. Mulai dari sini, saya sudah lihat, wah, kok negara ini gila, luar biasa untuk makanan. Terus saya semudai keliling, antara pulau, terus dari 1994 sampai sekarang masih di sini. Dan saya masih belajar, Pak. Setiap kali saya dipasar, setiap kali makan di luar, pasti dapat ilmu baru. Karena memang makanan Indonesia tidak semudah ini, Pak. Untuk saya chef asing, ya, lebih susah masak makanan Indonesia daripada masak makanan Perancis. Betul. Contoh, kalau kamu bikin bumbu, salah sedikit, pasti hasilnya jelek. Saya tidak bisa disulapin. Kalau makanan Perancis, kalau bumbu memang ada kurang ini, saus kurang ini, saya bisa disulapin, hasilnya bagus. Hari ini, kita memasak salah satu makanan favorit saya namanya monggut. Ini monggut ini mulai dari ikan asap. Tak hanya cinta pada kuliner Indonesia, Anthony pun sangat peduli dengan usaha makan skala kecil dan menengah atau UKM. Ia pun tak segan-segan membagikan keahlian memasak secara gratis kepada siapapun yang ingin belajar. Karena banyak orang, kita buka UMKM, banyak basic tidak bisa seperti hitung modal, seperti kemasan, seperti ilmu untuk simpan tanpa pengawet. Seperti banyak hal-hal seperti ini. Bukan bantuan uang, salah. Lebih bagus bagi ilmu. Oke? Terus nanti ilmu harus direfresi terus. Harus follow up. Jangan training terus selesai. Semua ini sebenarnya semua kita, manusia sebenarnya, kalau lihat UMKM harus bantu. Iya, puluhan tahun menggeluti makanan dan minuman tradisional Indonesia. Anthony memang jadi rujukan bagi kolega yang mulai menggarap serius kuliner tradisional Indonesia. Yoris misalnya, pria asli Belgia ini, datang membawa minuman rempah khas Jawa Tengah yang ia ramu dengan minuman khas Belgia, kombucha. Nah, ada satu macam minumannya itu namanya kombucha. Itu tehnya di fermentasi, terus itu juga bisa memunculkan sodanya. Nah, dari situ munculnya ya untuk mengkombinasikan bir Jawa-nya dengan kombucha. Nah, mendapatnya rasanya yang seperti bir, benar-benar asli tapi tanpa alkohol. Di tengah serbuan kuliner dari negara lain, kuliner Indonesia punya tantangan besar agar bisa bertahan dan tidak musnah. Padahal secara kualitas, makanan Nusantara tak kalah dibandingkan dengan kuliner negara lain. Terima kasih telah menonton!